Intro Halo, Assalamualaikum pemirsa Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya ya Sore ini saya ajak kalian semua untuk melihat situasi Di sebuah jalan di ujung kota lama di kota Semarang ya Ini persisnya di jalan paling ujung utara dari kota lama ya Atau di depannya stasiun Tawang Jadi sebelah kanan dari video ini adalah kawasan kota lama Terus di sebelah kiri dari video ini Nah ini adalah stasiun Tawang ya Stasiun Tawang ini Diperuntukkan untuk Penumpang Dengan kereta eksekutif ya pemirsa ya Jadi di Semarang ini ada dua stasiun Yang satu poncol itu untuk penumpang kelas ekonomi Terus yang di sebelah saya ini adalah Stasiun Tawang untuk penumpang eksekutif pemirsa Jalan ini dulu sangat kumuh pemirsa Di samping kanan kiri ya Di depan stasiun Tawang Nah di sekitarnya itu dulu banyak Maaf PSK ya Terus banyak juga Tunawisma Tapi sekarang sudah Banyak tertata jadi Sudah lebih bersih Di depan itu juga Depan stasiun itu juga ada Polder yang diperuntukkan untuk Penampung air ya Di kala banjir Nah di dalam kota lama ini Yang di sebelah kanan ini Banyak bangunan-bangunan tua Atau Di dalamnya juga ada wahana-wahana Yang Beraneka macam Wahana ya Ada museum Ada Toko Ada Hotel juga ada Terus apalagi ya Kuliner Itu juga banyak Jalan ini satu arah Pemirsa Menuju ke arah Kabupaten Demak Oh iya Kawasan ini juga deket dengan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ya Jadi kalau ini Jalan Yang ke depan itu Lurus Paling sekitar Berapa ya 300 meteran lah Nanti belok kiri Itu udah Jalan lurus aja Udah sampai Ke pelabuhan ya Jadi kira-kira Kalau dari titik Pengambilan video ini Sampai ke Pelabuhan Tanjung Mas Itu kalau saya perkirakan Itu sekitar Dua kiloan ya Lebih kurangnya Segitu Tempat ini kalau malam Menyenangkan pemirsa Jadi lampu-lampunya Terus Dipadu-padankan Dengan Bangunan-bangunan tua Yang di sebelah kanan itu Di dalam itu kan banyak sekali Itu ya Di kota lama itu Bagus sekali pemirsa Padahal dulu itu Di sini Adalah Kawasan kumuh Yang Rawan Kriminal ya Gelap Remang-remang Gitu ya Kalau malam lewat sini itu Agak ngeri pemirsa Sekarang udah jauh berbeda Dikelola dengan baik oleh Pemkot Semarang Jadi lebih baik sekarang ya Dan alhamdulillah sekali hari ini Cerah pemirsa Langitnya terlihat Biru Terima kasih telah menonton Ini adalah Salah satu icon Kota Semarang Pemirsa ya Banyak dikunjungi Orang-orang dari luar kota Semarang Pemirsa Aksesnya pun sebenarnya juga mudah Kalau dari luar kota itu Kalau naik kereta ya Tinggal turun sini aja juga bisa Atau poncol itu juga Dekat dari sini ya Jadi kalau naik kereta itu Penumpang dari Surabaya Atau dari Barat ya Jakarta Bandung Tegal Dan sebagainya itu Langsung aja turun di Stasiun Terus untuk menuju ke Kota Lama Bahkan itu cukup dengan jalan kaki saja Pemirsa Kalau mau naik Bis juga Aksesnya mudah Karena di Kota Lama sendiri Atau di dalam Stasiun Itu juga ada Helter Helter trans janteng Bis trans janteng Dan bis Trans Semarang Kalau dari Solo Atau dari Ungaran Itu bisa Naik bis trans Itu dari Bawen Itu bisa langsung Kesini Harganya pun murah Pemirsa Bis trans janteng Atau trans Semarang Itu cuman Rp4.000 Saja Untuk umum Kalau untuk Pelajar Dan Manula Kayaknya itu cuman Rp1.000 Atau kalau Kalau tidak naik Itu Rp1.000 Misalnya naik Paling Rp1.500 Atau Rp2.000 Oh iya Pemirsa Kalau kesini Juga Jangan Lupa Kulinernya Disini Itu banyak Makanan enak Di Semarang Yang terkenal Itu Ada Oleh-oleh Lumbia Terus Apalagi Winko Babat Terus Kuliner lainnya Yang tidak kalah Lezat Itu adalah Nasi goreng Babat Gongso Atau Mijowo Kalau disini Itu enak Sekali Bahkan beberapa Hari yang lalu Seorang Artis Juga Datang Kesini Ke Semarang Mas Denny Sumargo Itu Beliau Suka Atau Pengen Nyucipi Mijowo Katanya Seperti itu Ayo Pemirsa Main kesini Main ke Semarang Denny Sumargo Aja Ke Semarang Seneng Dia Kalau disini Semarang Menyenangkan Pemirsa Jadi tempatnya Atau kotanya Relatif aman Dari Huruara Yang besar Kriminal Tetap saja Ada Di kota Mana pun Pasti ada Tapi di Semarang Ini Relatif aman Jadi Seperti Contohnya Kayak Kerusuhan Kerusuhan Imbas Dari Politik Atau Perseteruan Antar etnis Itu Disini Enggak ada Nyaris Enggak ada Aman Pemirsa Jadi Di Semarang Ini Untuk Unian Ini Nyaman Semarang Terdiri dari Dataran rendah Dataran tinggi Ini saya di Dataran rendah Atau Kalau orang disini Nyebut Kota bawah Kota Semarang Bagian bawah Disini Dekat laut Bang Mirza Dekat pantai Kalau mau Lihat kapal Juga Gampang Dekat Dari Sini Tapi Susahnya Ya Kalau pas Hujan Deres Itu Irigasi Mampet Nah Disinilah Tempatnya Macet Macet Saya Ngambilnya Video ini Dari Atau Lewat HP Ya Pemirsa Ya Enggak Apa Minimalis Sekali Demi Konten Bermanfaat Pemirsa Untuk Kalian Semua Makanya Jangan Lupa Like Subscribe Pantengi Terus Channel Ini Nanti Akan Saya Sajikan Tempat Tempat Atau Jalan Ya Di Sekitar Kota Semarang Dan Dimanapun Yang Saya Lihat Jadi Channel Saya Ini Nanti Mau Saya Khususkan Ke Mereview Tempat Tempat Di Sepanjang Perjalanan Ya Pemirsa Jadi Mohon Maaf Kemarin Itu Kontennya Kurang Konsisten Ya Jadi Memang Saya Main Youtube Ini Belum Lama Pemirsa Jadi Sebenarnya Sudah Lama Cuma Dulu Itu Tidak Tau Youtube Itu Cara Mainnya Gimana Asal Upload Aja Kembali Lagi Ke Jalan Ini Jalan Ini Atau Tempat Ini Kalau Malam Minggu Itu Ramai Sekali Pemirsa Jadi Jadi Kalau Saya Senang Kalau Main Kesini Malam Itu Tidak Pas Malam Minggu Jadi Agak Tenang Sepi Kita Bisa Menikmati Suasana Makan Disini Tempat Makan Tidak Tidak Oke pemirsa Itu aja Beberapa informasi yang Bisa saya sampaikan Di Ruas jalan ini ya Dan Beberapa hal di kota Semarang ya Terima kasih atas perhatiannya Dan Jangan lupa ya Like dan subscribe Terus Apapun Yang akan kalian sampaikan Mengenai video saya Atau objek dari video saya Silahkan ditulis Di kolom komentar Oke Itu saja Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax